Hai video jumpa yuk dan semoga lagi bersama gue Teodrio kembali di Black Chinese main gaming ya kita lanjutin guys misi berikutnya ya eh beberapa nih nih sampingan ya di kita ke Yeser sini dulu Sir ada tiga kan diperlalu udah pacaran melilih asyik dicium pula Waduh lanjut ya mana nih si Obara lagi si Obara lagi Aduh napalagi nih orang nih Oke si Obara lagi nih kenapa nih si Obara cabut lu kenapa gua coba ngerunning no fish nih kayak lu nih terus akhirnya banyak ini nih kasamer-kasamer yang buruk nih ya duitnya nggak dibalikin lah segala macem lah gua coba nih apa nyari ruginya nih ya day trading buat nutupin ruginya lah intinya tapi nggak bekerja oke udah balik nih oke gua bener-bener obsesi bikin gede ya katanya nggak jadi apa-apa oh plus barbara terus duit gua gimana kan lu pinjem duit ke gua lima jutaan lima juta ya lima juta dia kalau masalah mau coba tes laginya ya gua kasih lu tes sama kayak kemarin tes kemarin kalau lu bisa gua pinjemin lu duit lagi nih ini kan lu ngomong sama Shunakiyama dari skyfinance-nya ya siapa lagi yang bisa nolongin hidup lu ngerubah hidup lu lagi ya kan selain gue bener juga lu nggak mungkin minta gua buat restructure maksudnya apa restructure maksudnya ngubah struktur lagi di pusat lain kan karena lu ngomong apa orang kayak gue di bisnis yang lagi masalah gitu wih tau aja lu enggak 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 cocok ya buat lu ya tesnya buat lu dan nggak ada funnya segret rokok apa nih nih satu rokok nih ya lu punya waktu satu jam buat ngerubah ini jadi something valuable gua main juga nih terus gimana lu ukur value-nya oke kita tanya pawnshop nih kalau item lu yang lu jual yang lu jual ke pawnshop lebih gede ini misalnya lu misalnya di demit jual botol kita jual piring gitu misalnya botol lebih mahal daripada gue kita pinjemin pasti gitu kan seratus juta bisa nih tes hari nih gimana jangan bercanda lu ya masa lu beneran minyamin 100 juta kayak game anak-anak lu mau apa enggak gue serius nih nih kesempatan terakhir lu kalau lu nggak mau ya udah olah hidup lu oke seratus juta ya udah mulai lu janji sesuai pegang janji lu oke nih satu rokok jual jadi apa ketemu gua lagi disini satu jam ya yuk mulai itu gua mesti ngapain kita temukan waduh mesti da waduh yah kuk didil kuk didil kuk didil kuk didil bentar guys oh kuk didil kuk didil ada orang yang butuh rokok banget ya aku lagi inilah ada mainan lah apa nih orang ya ampun ngajak gue berantem lagi itu gak ada waktunya santai sih ada dua orang gini ada dua orang terli iya bener lebih lama guys gak kelar oke tapi ya sekali memakai EX gak EX attack juga sih ya ulti ya makan banyak banget co makan banyak banget co wait boleh juga nyerang gue oke done oke ini ada something nih apa nih oke temek medicine ada nih kasihnya kayak mana nih oke oke dia guys oke dia kasih apa nih tiket my company oh konser tiket ini kemana nih ngejelas kan guys tuh ngejelas love story coba kita buka ini mau kemana nih gue mau tau ada ini nggak ah kan gue bisa tuker kemana ngambang bet ini tuh sebenernya ya lebih kayak detektif sih ya cuman kita nggak tahu nih konsernya mau kemana nih untungnya dikasih tau guys ini pasti ngomongin gue nih gimana ya tenkai chiget disini kayak di depan tuh jadi mau ngomong lu ternyontek gitu ya dari orang yang udah nah tiket tuh bener oke eh tiketnya asetan gua dia pasti lupa tuh waduh waduh nah maksud lu nih tiket bukan lu siapa nih ya 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 bener-bener terus wuh cek cek tukernya dimana nih bisnis kart oke tukernya tuh lu masih baca juga ujung-ujungnya oke tiketnya dapet ade orang sumpah dari yakuza dituker obat-obat sakit perut obat sakit perut dituker lagi tiket dituker sama tiket tiket dituker sama ini sama apa nih sama barusan tiket bisnis kart nih bisnis kart ini kita mau tuker lagi guys ade aja cumi gimana nih kata-kata ya tersquare terus Oh ini ini gak ini gak Hai mesti lihat guys mau banget ya inikah jenre asociation oh ditukar sama ya kartu bisnis ya waduh oke lo bisa dapet ya udah pokoknya ini kan yang penting lo seneng kan ah lo mau berapa ya trade something lah selain duit wah dia butuh banget nih expensive looking watch dari rokok loh ini bullshit banget cuman di game ya guys ya enggak bisa jual satu rokok sampai jadi jam mahal gitu sampai rolex itu nggak mungkin guys Hai gitu Hai kelar kita Oh kelar Hai udah keluar gila cuman jualan satu rokok dapet jam rolex lah anggapannya Hai ngasih bareng gimana nih dapet enggak nih gimana ha I'm going to win oke ya mau ke pawnshop kalian nih gamenya ngasih bagus apa enggak nih gua duluan janin artikel oke dilihat dulu lagi cek nih lejit apa enggak ori apa enggak oke berapa 5 juta emas lu kalau baru kan lu jangan kasihnya orang jantungan dong seluruh baru kan enggak 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 lu lu enggak lu enggak lihat ini seringnya gua nggak tahu sih ini punya siapa karena kalau barang curian kalau bisa dicek dong ini gitu guys kalau lu jual barang curian di pawnshop ini bisa kecek bisa ketrack lu kok bisa ngambil barang curian gitu ini bukan punya lu kan ya bukan punya gua sih kalau gue bayar nih sekitar 980.000 Oh kwekw 980.000 980.000 yen giliran lu oke gua pasti menang nih nih oh udah dapet jam juga ya uh nice jam tangan lain yang bagus ya lu berdua ada apa sih nih udah pokoknya hitung dulu ngasih apa enggak nih pertanyaannya 2 juta kalau baru if it if it was new ya kondisi segini 900.000 lah ya 900.000 900 halah ya kan kita punya 980.000 dia 900.000 udah gagal tesnya kita menang gagal tes nih kan kita udah bilang ini tes terakhir dan dia gagal apa gimana guys sejujurnya gue gak yakin eh gue gak berharap nih loh akhirnya the trick is in fulfilling customer needs over kayak tadi kita maksudnya kita jualan rokok rokok yang diambil ganti obat sakit perut obat sakit perut terus ada yang butuh diganti sama tiket konser ya tiket konser diganti sama Carl Business Carl Business ditukar ramai jam gitu ya meriklus liot sih ya kayaknya janggal tapi mau gizat gitu ya aneh nanti ya gitu ya guys ya ini maksudnya tesnya eeeh satu dari suatu hal lah gue gak ngerti ya terus lalu ini bercanda-bercanda ya next thing I know you zero in off nah lu lubain gue lah over estimate bukan under estimate over estimate ya kalau nganggap gue lebih gitu gak gak beneran-beneran lu special beneran ya akhirnya gue bisa ngerasa gue bisa mulai yang baru nice dia bisa buktiin kan dari rocker dia juga bisa jualan jam nice eh balikin duit gue cumi anyway jangan belgi lu lagi gila ya sebaran eh udah lupa ini apa tuh duit ya 5 juta tuh kenapa oh ini di part berapa ya 4 ya eh gak gak yang part kita berantem sama si itu ada Arima Arima 7 apa 8 ya 7 apa 8 ya 7 apa 8 ya 8 ya 8 ya lupa lah gue lah ya intinya dia kan udah terkenal tuh yang kita lawan kayaknya 8 8 8 8 ya 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 9 ya bisa cek video gue yang yang ledakan di akusakimami 1 di day trading sama dia jadiin duit jadiin duit gede 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 dia bangun skyfine diikutin lah ini sama siobara dia ikut day trading gede 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 buka loan bisnis juga terus akhirnya dia balik dia pinjam 5 juta dibalikin 5 jutanya terus tapi lu paksa 10 juta gitu 5 juta itu bersyukur lah lu udah bantuin gue naik lah istilah siobara ngomong gitu ya jadi gue pinjamin 5 juta lu kebalikin 10 juta ya anggap aja 5 jutanya bersyukur lah gitu jadi dikasih pinjam nih 5 juta jebret lagunya sedih co duitnya punya lu iya mah gila udah padahal udah gak tau yang gue bilang biasanya ini orang gak tau diri banget sumpah ya udah kita bangun segala macem dia ambil juga itu kejadian hal yang sama tuh pas 5 juta dia kasih 10 juta eh dia gak tau diri dia ambil kesambar kita udah kesambar kita diambil kita loan dia dia masih buy akyama the best pengganti gazumagi riu inget janji gue ya my customer never come back for second oh intinya jangan rebut customer gue lah walaupun dia gagal atau keluar dengan marah atau dia lulus hujannya dan ngurubah hidup dia selamanya ya satu atau dua orang lah pokoknya dia lu jangan ngerebut kesambar gue kayaknya Oh bukan ya Ya gue be really shame Akan sangat memalukan ya Kalau murid gue nih Berakhir dengan Bener-bener customer pertama gue nih Very first Karena kan sekat-sekat Sikido ya Kalau inget kalian ke Part 1 atau part 2 lah Intinya itu Episode 1 atau episode 2 Di video gue ya Sikido bilang Gak ada orang yang minjem sama dia Terus ngulang lagi Minjem sama dia itu gak ada Gue intinya lu jangan Murid gue jangan sampe jadi Yang very first repeat lah Rebet kasamer Gasek Done sama Syobara ya Maybe Oh ya bagus barusan Udah lah gue tiba-tiba Kena copyright gak tuh Yaudah lah ya Kalau kena copyright 10.000 EXP Cok Really 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 gandenget Been in one mess Bapak 6 kan 6 gue mau buka yang gini Counter kick nih R1 Terus kita bisa ganti R2 gitu ya Klik step pencil Dan Dodge combo Really Apa nih Lipstick during combo Oke Nice one Kita kematian dulu Abis itu kita lanjut Isi Sampingan berikutnya Pastinya Hey yo Makan yo Oke Ini satu Oh udah done Enak di Yakuza Berapa ya tuh ya Lu ada Lu ada Lu bisa kumpulin ISP lu buat Lu gak lapar Jadi lu mau Darah lu full Lu makan terus Buat Penuhin restoran lu Gue gak masalah Gue lupa guys Maaf banget nih Let's go Lanjut misi berikutnya His requirements Gue udah penuhin nih Segala syarat dari dia Gue tau gue udah Kenapa dia gak pinjemen duit gue Eh pinjemen duit ke gue Dia mau apa Skyfiners Bohong Akiyama Hah Dia ngomongin gue nih Apa nih Gue gak pernah liat dia Eh Ngomongin Skyfiners ya Hah Kenapa Eh Iya lo ngomongin Skyfiners Eh bentar Bentar Gue gak punya waktu nih Buat ini Loh Kok kita cabut Coba Ini Ini kan Nah kayak gini Dia gak kasih Dia gak kasih kode Gue masih kemana Get info from Balik Coba ya Balik Kalau gue balik gak bisa yaudah Gue mesti liat guys Gue gak tau Jadi ada yang ngaku-ngaku Skyfinance nih Imposter Aduh udah kayak main game Yang ada imposter Gue lupa guys Cering Cering Males banget gue denger Ah Ulu Where are you Hanacong Nah kayak gini Lo musik mana Bingung kan Sama Teter Revenue Shit Sici Fuku Urus lagi Siapa yang tau Lo bakal urus lagi Siapa yang tau Siapa yang tau Siapa nih Ingat gue gak katanya Enggak gue gak inget Lu siapa Kanegas ya Uits untung begitu gue Kalau gak kena tuh bacokan dia Gak bacokan sih Maksudnya Tendangan yang Eh pukulan yang begitu Gak die Gini sampe mati Sekarang Coba Lah lumayan Disemakan Matsuya lagi Siapa tuh Ini gue Ingat gak Halal lu Cui Tapi gak apa-apa Lu Bantu gue Penuhin Matsuya Dulu sih Ada ya Buat Makan Terus penuhin Restoran Lo dapet Something Gitu Terus sekarang Enggak ya Buat 100% Ini sebenernya Oke Nice one Terlurus lagi Guys Kok gak bisa Keluar sini Cumi Bisa keluar sini Padahal Pintunya Dua Pocak Disini Lurus lagi Gatain Coba Dari situ Siapa yang tahu Gue pikir ya Tanya Hana Hana gak ada Kocak Saya dulu lah Ngomong-ngomong Hana Siapa yang tahu Coba Siapa yang tahu Oke Dan Ini Ini Bukan Ngomong-ngomong Saya Oh itu Tuh Cewek 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 Lo ada waktu Kak Lo mau apa Tapi lo ngomongin Sky Finance Maaf ya Oke Gue siap Katanya Lu kaya dia Serius Lo tahu gak Ini dimana Sky Finance Kenapa lo butuh duit juga Lo lupain aja Itu penipuan Mungkin ya Biar kita tahu Tempatnya dimana dong Coba Setahu dong Dimana emang Park Alley Oke And Aku nyaki sama juga Rebut duit Nih Kesini Kan kita Ini mungkin bisa Nolong-ngolong Sky Finance Lu Orang bijak Apa gimana Enggak 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 Gue Nyaki sama yang beneran Park Alley Cari ya guys Oh langsung Nice Gitu dong Ada impostor Gue mesti ngapain Coba kita Telepon Hana Chan dulu Oke Ada apa nih Ini ada Yang ngikutin gue Nih ya Ini gak bagus nih Dia bikin Kasamarnya Random Terus Yaudah Kalau dia gak Nyaman sama Tesnya Hasil tesnya Yaudah Gak bakal dapet duitnya nih Waduh Masih meneng Ngembar tesnya Gitu Ada skem Bisa bahaya nih Ancurin reputasi gue Gue Telepon lu nih Buat Gimana nih Menurut lu Enaknya Hukumnya gimana nih Gue cariin gak Dia datang Kamarucu Buka sebulan yang lalu Kurir Oke Gimana nih Anaknya Musi kesana Terus pura-pura jadi customer Oke Terus gue kontak dia Ya ikutin aja Apa yang dia ngomong Oke Nice Ini kata-katanya Park Ale Park Ale 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 Park Boulevard Park Ale Oke Yaudi go Kita ke Park Ale Kita hari ini Misi sampingan aja guys Kita misi utama lagi Ya kan Gue belum Jewel itu pacaran Aduh Males banget Entahkan apa ya Males Belum males Gue Panjang gitu Jawab-jawab Jewel sama Shine Kalau gak salah Gue sampe lupa Apa Clubnya Park Ale Ini kan Salah gue Park Ale Sini 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 Gue gak tau yang mana Ini ke Gimana 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 Oke Oh itu dia Oke Thank you bro Imposter kita Kita lihat Imposter kita Gue mau pinjem duit nih Pagi Rama gak tuh Sky Finance Nama lu Suzuki Oke Gue Mesti Peringatin lu Suzuki ya Gue Ini Gue terapin Hal yang Berbeda Intinya Lu kasih gue Syarat Dan gue Mesti Penuhin kan Iya Oh Lu ngerti Nih Udah Terkenal banget Di kantor gue Lu mau butuh berapa 100 juta Lu punya ide gak ya Lu punya pikiran gak Lu minta berapa Gue Gue butuh banget nih Lu mau pinjemin gak Siap gue Terus Kayak finance Oh oke Oke Masih gimana nih Transport Deku Rireo Aduh Bener guys Setuju gak lu Transport Transport Barang yang Bahaya Oke Kalo misalkan lu Kasih gue 100 juta Ya oke Telepon lagi Kayak gini Oh ya maaf ya Maaf ya Ini orang Dep kolektor nih Eh Seda something Apa Bersih disini nih Oh lu kurir Siap nih Hana Hanacan Hanacan Purpura jadi kurir Nih Kan Purpura jadi Ini Ini Hanacan Itu Hanacan guys Itu Hanacan Pokoknya Kalo terjadi Apa-apa nih Bareng Lu yang gue Salin ya Oke Oke Mau gue bawa nih Case nya Enggak 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 Lu belum Dapat kepercayaan Gua 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 Enggak bisa Percayaan Ini Sepenuhnya Buat Lu yang Bawa Bukannya Lu mesti Ngetes Gua Enggak Udah Gua aja Oke Oke guys Udah Udah Sengah Jalan nih Oke Ini Kasih Kasih Ke Gua Oke Kalo Butuh Seratus Juta Nih Apa Take care Oke Lu mau pinjaman Atau enggak Oke Kita pegang aja Ya Paling suruhan Dia Kocak Hidim Bagaimana suruhan Dia kocak Nih Masalah dia Kabur Nih Boleh-boleh Juga Hmm Masa Engkat Hmm 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 Ini Ini Bentar Bentar Dia dulu Nih Nih Lu mau Lu Dari Mukul-mukul Gue kan Nih 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 Hmm Tesel Gue Nabrak Diambil Serius Serius lo Serius lo Mesti lo pegang Nih Nih Drop off Drop off point Mungkin dia bawa Drop off point Ini drop off nya Jadi mesti bawa Terus bawa ke drop off Ini gua gak ya Isinya mana Isinya mana Itu di colong Soalnya dia Ah Suzuki Lu ngapain Stolen Gimana Lu mesti Reimbar Gue nih Itu isinya Satu juta Yan Gimana nih Oh seruan kita Duh berarti Serius juta Lu Gue gak punya Duit segitu Hah Jadi lu gak Mau pinjemin gue nih Kalo gue Apa Lulus Lu Pinjemin Duit juga ya Tempat lo apa Kayak finance Ini Akiyama nih CEO The famous Akiyama Serius juta Mereka kecil Buat lu Bukan Bukan Oh Suzuki Di nama aslinya Akiyama tuh cuman bohong Lu Suzuki Gimana nih Cuman butuh besok ya 100 juta ya Lu mesti punya Kalo gak lu tidur nih Di Tokyo Bay Ngerti gak lu Jangan lu pikir Lu bisa kabur Ingat ya Kita bisa track lu Ya lu Main-main lu Masih berani Ngomong lagi Gue mesti ngapain Suzuki Lu yang namanya Suzuki Gue gak punya duit Santa Gak mungkin lah Ngikutin lu Sejua gitu Udah Cabut aja dari kota ini Ya kalo mereka nemuin lu Ya gak bakal bagus nih Serius Padahal bawa berat dikit Yang disuruh dong Pasti kita Yuk ampun Ampun larinya lu Liat Nah bener kan Kita yang suruh Kita yang kebukin juga Yuk Orang-orangnya kita Aduh kocak Lu bener sesuatu Lu bener-bener Gebukin kita Banget nih Kayaknya gue patah Sesuatu deh Tadi kan kita Bener-bener serius Sorry lah Ini mesti keliatan Real dong Gimana sih Udah gue bayarin lu Ini Makan malem ya Setelah itu Setelah itu Buk banget Blitly buff ya Anceman doang Lu yang bayarin kan Bos Iyalah Santuy Anak buah juga Emang bayaran Buat buang dia Sebenernya Gila ya 5 ribu Lumayan nih Terus Gue baliknya Gimana nih Tidak suai Yang mali-mari Bunit Anyway Hello Hello Oh iya Ada teman What Cering 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 Oke guys Bentar ya Bentar gue ke Kalian dulu ya guys Oke guys Selanjutnya Satu lagi Oke Ini sampingan berikutnya Oke Oke Bagus kan Miki Miki kenapa Oke Miki Kenapa nih Miki Siapa Kenapa Kenapa Miki Tani Gucci Tani Gucci siapa ya Tani Gucci katanya Bener dikrip Tapi Buang baik duit nih Buat gue 5 juta yen Gue gak tau Oh kita pinjemin duit 5 juta yen Nama Tani Gucci Gue lupanya Tani Gucci Gimana ya Jadi Tani Gucci udah gak dateng Terus Lo Sulit Lo capek nih Buat konsentrasi Emang kerjaan Enggak Enggak Terus kenapa Walking around Gue liat Tani Gucci nih Kayak yang punya nih Terus ada hostess lain Dan Ini Gak 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 keliatan Gak ada duit Tani Gucci Oh Gue inget nih Tani Gucci Yang pengejar hostess Terus itu Ada Ada Tani Gucci Yang pengejar hostess Yang kita rubah Rubah penampilannya Kecematan Kalau kalian inget Terus ngejar Ke klub atas Katanya Mesti ngejar dia Miki Miki ini Terus ngetanya Dapat Cewek Di klub atas Lupa Ada lah Pokoknya Judulnya Pengejar hostess Atau apa ya Pengejar hostess Kalau maksudnya Gue lupa lah guys Itu intinya Ya pokoknya Kita rubah Penampilan Tau lah Ya Dibuang gue Demi Cewek lain Rius lo Lu kilangan Langganan Lu sampai Kayak gini Masalah Gengsi Terus Baiknya bilang Gue cuman cocok Sama Kastan Kastan Yang culun Bener Kasih latihan Yang bikin Tergila Yang gue liat Lu gak ada masalah Apa yang gue hilang Lu ada Pacar gak nih Setelah kerja Enggak Enggak Bener kan Berarti Yang lo butuh Pacaran Oke Pull head Over heels Berarti bener Jadu cinta Banget Nih Malu Gue kasih saran Oh dia tau ya Kita yang punya Welcome Kita jalan sama Miki Cok Kita Pertama ini Kita Gimana cara interaksi Sama customer Lagi pas D Oke Gue dengerin Gimana cara interaksi Pertama Hmm Pertama gue Be more open Kita liat jawabannya Ya bener Lebih terbuka Be more open Harus lebih terbuka Lama jujur Jika lo Ngedate sama customer Apa yang lo pikirin Kalau Laki-laki Ngajak Kastas keluar Buat date Ya Mau Tau kita lebih Ya betul Makanya Lo harus terbuka Dia bakal mikir Dia satu-satunya Yang lo tau Yang lo Yang tau lo banget Jadi merasa spesial Oh gue nih Gue customer Gue yang tau lo banget Nih Gitu Makanya lo harus terbuka Oke Jadi inget ya guys Stuniguchi yang kita dendangin Jadi Jadi bener-bener Ya oke lah ya Pake jazz segala macem Terus dia ke atas Nggak tau ya Dia masih ngejar Mickey Ya gara-gara yang di atas sih Ya Ya terjawab disini ya Adalah Beberapa episode lalu nih Gue cek deh Gue cek Sebentar ya Sebentar guys Gue cek nih Buat kalian nih Asik buat kalian Nggak tuh Gue cek aja Santai Santai Reset berapa ya Ada Bentar guys Ini gue terang Gue buka channel youtube gue Ngakak Gue lupa Sumpah 5 Pemburu hostess Pemburu hostess Tertaniguchi tuh Ya Reset 5 Lalu liat lagi guys Nggak Nggak secepat itu ya Ini ada trik Ketika order Ketika order Tanya Dia dishnya Sukanya apa dong Mestinya Oh kan bener Sukanya dia Sukanya apa dong Bukan lu dulu dong Kan customer lu dulu Get him to tell you His favorite Oh Lu ngetingin Dia demennya apa Ini namanya service Ini kan Ini kan Sebenernya jasa 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 misalnya Kayak Lu potong rambut Misalnya pemotong rambut Lu udah tau nih Oh biasa yang ini ya bos Gitu Biasa yang Kalau langganan kan Biasanya bilang Yang biasa ya Gitu Yang biasa berarti Yang udah langganan kan Maksudnya Ya udah terbiasa Sama itu-itu Melulu gitu Kecuali dia bilang Eh nggak deh Gue nggak mau yang biasa Gue mau yang ini Gitu Entah Mau potong rambut Semua jasa gitu guys ya Kebanyakan ya Kebanyakan semua jasa Misalnya kayak Apalagi jasa ya Yang biasa tuh Langganan Misalnya kalau lu pesen makan Gitu Ke suatu restoran Yang biasa ya Berarti Orangnya udah tau nih Kalau nggak lu ke bar Mereka udah tau nih Lu langganan Terus Lu pesen itu-itu aja ya Kalau lu bilang yang biasa ya Mereka udah tau gitu Jadi seneng dong Kalau misalnya customer tuh Merasa Seneng guys ya Gue juga alamin itu gitu Misalnya kemanapun Yang gue langgananin Maksudnya gue langgananin Di tempat itu ya Ketika gue ngomong biasa Mereka udah tau Itu Oke Mereka udah To remember my favorite Nah itu Jadi Kesenangan Suatu konsumen lah Ketika datang ke tempat lu Lu inget Lu suka nanti apa Gitu Itu Lu sadarin Nggak sadarin Nggak sih Satu hal ya Ketika Apa Date lu nih Ngomong Dia suka sama kayak Dan Cewek yang dibawa date Suka sama kayak Yang lu lakuin Ya Dia bisa seneng Gitu Gue bisa pikir nih Lu profesional Udahlah Iyain aja Gitu ya Eh Belum dong Ada Another Another Technik Teknik lain Ketika lu Lagi mau makan Nih Aptuh When eating To Domestic atmosphere Domestic atmosphere Dong Yang bawa guys Bikinnya nyaman Ini Bikin kayak Mungkin dirumah kali ya The polar opposite The opposite Time Projing This homie aura Ya bener kan Anggapnya kayak dirumah Kayak dirumah Anggapnya dirumah Ya Semua temen Semua kenal Gitu lah Anggapannya bener-bener Lu kenal banget Gimana caranya Gimana caranya Kalau suatu dish Makanan Pake yang Bahan-bahan yang seasonal Maksudnya yang tergantung season Ya Udah kasih yang unjuk aja Kalau meal Lagi bener-bener Gitu Gitu Gue bakal buatin Satu yang kayak gini lah Gitu Cumi Nekas ya Nekas ya Nah ini Terakhir nih Ketika bill dateng Go dodge Go dodge Ambil wallet Lah kok lu yang bayar Take out your wallet Oh like Maksudnya Lu jadi cewek Maksudnya Banyak kan ada cewek yang udahlah Kalau misalnya dibayarin Diam aja Ngekluar dompet Ini jujur ya Berlaku sama Pecar lu Atau Bini lu sih Kalau gue Kalau gue Istri gue juga gitu Pas deket Yaudah Dia keluarin dompet Ini buat cewek-cewek Terutama ya Buat cewek-cewek Lu keluarin dompet aja Lu mau bayar Kita lihat dong Kita lihat Cowoknya nih Gentle apa enggak Gitu ya guys Mungkin gue diajarin Dari keluarga yang Yang bayar Laki-laki bayar Karena apa Karena gue dididik Buat Maksudnya Lu jadi suami Lu yang bayarin Gitu ya Bukan masalahnya Dia matre apa enggak Ingat sekali lagi Bukan masalahnya Cewek itu matre Apa enggak Ya Matre itu ketika Ini ya gue kasih tau ya Matre itu ketika Cewek ini tiap hari Mau belanja Mau belanja Maksudnya Mau belanja Dikit-dikit 20 juta 20 juta 20 juta Nah baru matre Itu matre Kalau ketika dia minta makan Maksudnya Makan Gak usah mahal-mahal Makan murah Ya lu mesti Ini Lu makan murah Lu mesti Apa Ya bayarin Gitu Nggak cuman makan mahal Mungkin kalau dia makan mahal Tiap hari Misalnya Tiap makan sejuta 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 Oke lah Lu boleh protes Kalau misalnya Dia makan Dan lu gak bayarin Maksudnya makan yang Ya 50 ribu 100 ribu 300 ribu Gitu It's okay Maksud gue Maksud gue Serius Gue ngomong Karena ketika lu jadi suami Lu gak bisa bayar sendiri-sendiri Guys Gitu loh Maksud gue Kecuali Emang mungkin Gue gak ada kecuali Sebenarnya Gue cuman ngomongin Kalau misalnya Ya mungkin Lu kurang Dan Lu berdua Harus Kerja Gitu ya Dia kerja pun Buat duit dia Itu konsep gue sih Kalau misalnya Kalian gak setuju ya It's okay Gitu Ini gue cuman ngomong doang Maksudnya Dia jadi cewek Itu yang buat cowok sih Yang jadi cewek ya Kalian juga mesti keluhan dompet Lihat reaksi cowok aja Misalnya Kalau misalnya cowoknya Kayak Oh yaudah Patungan gitu Yaudah Lu jangan sama dia Gitu ya Ya kan semua orang Gini Semua orang pacaran maunya nih Ya bener gak sih Ya kecuali Lu pacaran buat iseng-iseng Misalnya kayak cuman buat main-main Ya Hands up You know Sebenernya gue Gue angkat tangan gitu Kalau misalnya lu Pacaran cuman buat iseng-iseng Yaudah Serah lu gitu ya Kalau lu pacaran buat nikah Yaudah Lu liat aja Lu angkat dompet Ini buat cewek-cewek ya Lu angkat dompet Cowoknya bayarin lu Atau enggak Gitu ya Kecuali Minta Kecuali lu Minta makan Setiap hari Sejuta 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 Oke lah Dia gak Angkat dompetnya Dia ngakut bayarin lu Yaudah gitu loh Kecuali Kalau misalnya lu Makan yang normal-normal aja Ya it's okay gitu Ya laki-laki masih bayarin Lu masih kebiasa Ya buat per laki-laki Lu masih kebiasa sih menurut gue Ya Kalau lu gak biasa Buat bayarin Ya sulit ya Sulit Sulit Jujur Jujur sulit Karena setau gue Ya laki-laki Itu kerja terus Buat tepkanin duit Ya wanita ya Sakit-sakit Karena ngelahirin Itu doang Yang gue pengen konsepnya Dan bukan berarti Wanita itu Mesti Nurut sih Gitu ya Maksudnya Kenapa jadi nurut nih Nama jadi nurut nih Enggak Maksud gue Wanita tuh Maksudnya Bukan berarti matre gitu Ketika jalan ngedate sama lu Dia gak bayar Atau dia gak keluarin dompet Iya bukan berarti matre bos Gitu ya Kadang gue kesel sih Itu jujur ya Oke Yang bawah guys Gitu Ketika bills dateng Bond dateng Ya udah Lu keluarin dompet lah Dan bertingkah Lu mau bayar Biar cowok Biar lu tau cowoknya gimana Just pretending Dan ini kan ngeliat sikap lu Oh Laki juga gitu guys Kebalikannya Laki juga mikir Oh ini C mau bayar Gue harus bayar Berarti dia gak matre Kan kadang orang sini Yang bilang matre Makan aja dimamat Itulah ya guys Kadang-kadang Balik lagi Kesuai Gaya pacaran kalian Dan gaya Keuangan kalian Gue gak tau ya Cuman itu yang Konsep yang gue bisa berikan Kalau kalian gak peduli Bukan gak peduli Kayak kesel Ngomongan gue Atau apa Kalian bisa tulis Di kolom komentar Cuman itu yang gue rasain Itu yang gue rasain Dan yang Gue dijarin Kalau misalnya kalian gak dijarin Kayak gitu Ya it's okay Gimana ya Setau gue Gitu ya guys Ya mungkin matre Orang beda-beda Gak jala ya Gampang ya Kalau menurut kalian Matre Ketika Cewek lu Minta bayarin Setiap makan It's okay Ya cari cewek lain Iya sih kan Ini jangan Nggak beribet lah Wah ini youtuber ini Ngomong gini-gini Nggak beribet guys ya Kalau kalian ngerasa Ya Gue ngerasa matre itu Setiap cewek itu Minta bayaran nih Minta bayaran bukan salah Bukan bayaran Sorry guys Minta bayarin Setiap makan Oh ya It's okay Cari cewek lain Ya gak ada masalah Ada jalan keluar guys Tenang Jangan dipaksain Kalau lu gak bisa Yaudah Bener Tani Gucci yang ini Lo denger gitu Akiama ngomong-ngomong lu kan Akiama No 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 Mika liat lu Dengan perampilan baru lu nih Dan Cewek baru Oh iya bener Never last longer Oke Gue ngerasa gue Bukan diri gue Bener nih Episode 5 ya Kalian bisa nonton lagi Gue bener-bener minta maaf nih Gue tau lu kangen Mas Tapi gue gak mau jadi Jalanan lagi Cari-cari cewek gitu Ya capek deh Ini gak keburu lagi Yaudah Oke guys Sampai dius-us perjuman kita Kita udah kelar Semua itu Misi yang pertama Ketemu Shobara lagi Aduh berantem Skip 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 Gue juga maunya cepet Guys Udah lama banget nih Udah 50 menitan kan Ini demit Pake ngajak berantem Kenapa lu nangis sih Nah keluar Oke pedang dulu nih Dan Cepet aja guys ya Gue juga maunya cepet kok Oke Password berikutnya lagi nih Gue juga ngelejar guys Gitu guys ya Kalo kalian setuju It's okay Ya gak ada pasalah Gue juga Gak ada pasalah Gue juga Gak ada pasalah Sampai Kadang gue liat nih Orang Youtuber Rejudge Ngomongnya Ini itu Ini itu Aduh Maksudnya Kita semua Punya Punya Pikiran sendiri Gue gak bisa Maksain pikiran Kalian Kalian juga Gak bisa Maksain pikiran Gue Gitu loh Itu maksud gue Sih sebenernya Jadi ya Kalo kalian Punya pikiran Yang tadi Yang gue bilang Ini cewek Minta dibayarin Melu tiap makan Yaudah It's okay Kita cari cewek lain Boy Bener kan Oke Sampai di Penjaman kita Kita udah ketemu Shobara Yang tadi Ngadu jualan Dari Sebatang rokok Ya Jadi jualan Jam Akhirnya Kita menang Sebarang Rp80.000 Dia Rp90.000 Dia kalah Dan berikutnya Yang ada Imposter kita Namanya Suzuki Kita namanya Suzuki Dan gak tau Bener Sama kayak Nama dia Gue bingung Aneh banget Dan dia udah cabut Dan terakhirin Si Miki Yang dulu Didemuin sama si Taniguchi Taniguchi ganti penampilan Dan akhirnya Ngejar khas-khasil Di atas Dan ujungnya Tadi Dia baru jujur Ngerasa kayak diri dia Dan akhirnya ngejar lagi Si Miki Dan sampai ketemu Dan sampai ketemu lagi guys Di perjumpaan yang lainnya Kenapa gue ngomong gitu ya Sampai ketemu lagi Di Yakusa 4 Yang berikutnya Bye Bye